Intro Risik lagi Nggak terima dia pengen keluar tau Karena tamu kebiasaan Cuma beberapa kali Oke guys hari ini masih quarantine day Dan ini mini garden Apa ya kayak Hobi baru, ini hobi baru selama quarantine Selama quarantine Jadi kayak kita nanti manung kan emang yang bisa dimakan Cuma Aja Apa? Kemarin tuh sempet nanem itu kan Pangkung kan kemarin Nah Nanti duduk Sekarang bisa lihat kesana deh Sini 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 Tuh kan udah mulai tumbuh Dan ini ada beberapa sih yang nggak tumbuh Jadi nanti kita review juga Kenapa dia nggak tumbuh Kenapa dia tumbuhnya lebih cepet Gitu-gitu Sekarang aku pengen mendahin beberapa ke pot Jadi hari ini Akan mendahin beberapa ke pot Terus kita tanam lagi yang baru Let's go Ini aku udah beli Media tanamnya Semuanya di Nanem tanaman Karena Kayak media tanam itu Kemarin kita udah berhasil kan Pake si tanam-tanaman ini media tanamnya Jadi kita pake lagi aja Supaya Ya udah tau ini pasti jadi gitu Udah kasih bagus Ini potnya baru beli kemaren Di e-commerce Murah ya sayang Berapa potnya? 30,40 30,40 Oke Sekarang kita mau pindahin Jadi kayaknya Aku mau bawa tanaman-tanaman disana Kesini Bapak di luas Bosen tuh mereka di dalam terus pengen keluar lihat Menghirup udara segar Ya Hah Ya Di luar baru tenang Jadi Dia Melakukan hobi baru ini semenjak sekitar Hampir 3 bulan terakhir ya 2 bulan setengah Eh iya 3 bulan ya? Hampir 3 bulan Wow Enggak berasa sih Jadi Enggak sayang Kita mulai nanung kangkuh itu Awal April Iya Tapi kan bukan masalah kangkuh doang Tanaman-tanaman yang lain Tapi kan kalo tanaman yang lain itu kita beli jadi kan Jadi kayak yaudah Kayak tinggal siram gitu-gitu Tapi kalo yang sih Kita coba nanam dari benih itu Kayak butuh banget ya Namanya kesabaran Terus disiplin Karena tanaman herbs ini Harus disiram hampir setiap hari Kalo bisa sih setiap hari Kalo yang kayak Kayak monstera Keladi jerapa Gitu-gitu kan Kayak butuhnya cuma seminggu 2 kali Kena sinar matahari seminggu 2 kali gitu Kalo yang si herbs ini Yang bisa kita makan itu Kalo bisa setiap hari Karena dia butuh Air terus Terus butuh kesabaran Kadang tuh gak tumbuh-tumbuh Kayak Kok gak tumbuh ya Kok gagal ya gitu Tapi ternyata tiba-tiba tumbuh tuh Perasaannya kayak Gitu Jadi kayak Jadi kayak pas bangun pagi Gitu Ngeliat tanaman Eh itu ada mulai tumbuh Puas banget ya Puas banget nih Kayak sekarang Udah segede gini Walaupun ya ada yang mati ya tuh Ini karena ketumpuk-tumpuk Kayak waktu sebar benih Cuman kan ngeliat Ini tumbuh dari Kita tuh dari nambut tuh Benih yang kayak Kupil Ini juga nih Yang kayak tanaman-tanaman hias gini Ini lagi mau tumbuh baru Lagi Kayak kesenangan sendiri ya Tapi butuh rutin Disiplin Walaupun nih kalo ada kayak gini nih Tanaman yang tua kayak gini juga sedih Kayaknya harus say bye Cuman ya Namanya kehidupan ya Namanya manusia kan juga Kok jadi kalurin Dan ada yang uniknya juga nih Kalo misalnya Stella ya Sama tanaman Kadang-kadang tiap pagi tuh diajak ngobrol guys Tuh liat tuh Lagi ngajak ngobrol Enggak Oh enggak Ini lagi mau aku bawa Ini berat dong Oke Slowly Anteng tuh ngeliatin Sekarang aku mau pindahin si kecil-kecil ini kesini Jadi aku pake media tanam yang baru Tapi nanti Ini semua pindahin siling ya Iya Tapi itu nanti akan aku tetap bawa tanamnya dikit-dikit Supaya dia gak kaget Karena kan butuh aja Takut kaget dia gitu Shock Jadi ini Kayaknya ini butuh banyak banget sih Jadi I think Semuanya nih Kayaknya Tuang aja Oke Jadi emang sengaja gak terlalu penuh Biar nanti Kelindungin disini Batangnya ya Nah Sekarang aku mau siram dulu Pake popek NPK Karena kemarin Setelah kita Coba Eksperimen ya Eksperimen setengah pake NPK Setengah enggak Yang cepet tumbuh itu yang pake NPK Jadi kita mau siram dulu tanahnya Pake NPK Kalau kita Aduh Aduh Kok masih ada pesawat ya Masih ada pesawat ya Masih biasa Aduh Pesawat biasa tau Bukan yang udah di Sebenernya kita ngeliat-ngeliat kayak gini tuh Kadang kita google Terus kadang kita youtube Cuman Kita tuh nyatuin semua Apa pendapat orang ya sayang Kayak apa sih Kayak dari 10 video Kita simpulin jadi satu Jadi Kalian bisa nonton di video kita Tapi kadang susah juga Lebih ke Udah belajar dari orang Kita itu Yang penting eksperimen juga sih Kadang-kadang Walaupun agak deg-degan Takutnya salah kasih pupuk Atau salah penyiraman Malah mati Gitu Kok ini gak bisa sih Buka aja tuangnya Buka aja tuang Itu gak banyak kok Jadi satu liter air Itu kayak cuman satu gram NPK Jadi Iya kan kamu Oke Oke ini udah Udah abis NPKnya Makanya kita siram air Gak lupa Terus siram airnya Yang penting dia kayak Masih benyek-benyek aja Jangan terlalu basah Jangan terlalu banjir Gitu Gue self-focus sama mereka berdua Nah terus Sekarang aku ngepindahin Seikutnya Jadi hati-hati Jangan sampai ngerusak akarnya Jadi peran-peran Kita Kangkung aja ya Pakain ini Sendok Pake sendok Bolongin dulu itu Ini sih cuman Ini sih udah kebuka sih dia Ini apa sih? Pindah Cuman bisa berhasil segini Karena yang lain ada yang belum tumbuh Ada yang udah Next 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 ini ya Cabai Ini cabai Cabai shetan Karena ini Ini kan kita nanam lengkuas Lengkuas itu Apa? Ini kan kita nanam lengkuas Lengkuas kan katanya Kalau si lengkuasnya itu bakal nyebel di bawah Ombinya Jadi si cabainya kita pindah Aja Kesini Ini anyway Cabai ini Itu Gua nanam Kalau gak salah Hampir 4 bulan yang lalu Itu bener-bener dari Beli cabai Bijinya Main asal lempar aja Gua sih Kayak asal-asalan Ah coba iseng ah Ternyata Jadi 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 juga Guys Sekarang ini pindahin sini Iya Tapi Semangat Apa? Sekalian itu Kamu ambil cabainya Kita tanam lagi aja Oke Ini kan ini tanah yang sesuai Lelah juga ya Ini setelah udah selesai semua minum-minahinnya Terus ini tadi ada beberapa yang kayak Apa? Ya Pokoknya yang bilang-belang itu yang baru deh Hmm Kayak aku tumbuhin lagi Tanam lagi Baru Terus ini ada beberapa tanaman yang emang Di dalam Kita Tadi keluarin jemur Tadi sih ada matahari ya Sekarang-cari Sekarang udah agak mendeng lagi Eh Ah Terus tadi gua minain monstera Kepot yang gede Iya Semoga Karena kalau itu gagal Ganti Lama banget punya ini Oke sekarang Kalau hal ini disana Mesti lagi berantakan banget Lihat sini aja Disini sih gak berantakan Berantakan juga sih Lihat sana tuh Itu lagi berantakan Jadi kita mau kosek Si Sikat gitu ya Sikat lantai Terus mau Taruh ini Si anak baru disitu ya Sayan Hmm Oke Nanti bakal sulap jadi rapi Gini Kita Tidak 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 Kamu lepas sendah sih Ini kan Habis di kosek Terus aku gak lepas Ya udah Sendah kamu bersihlah kali Enggak Sudah jadi Jadi Ini daerah yang Apa namanya Yang kita tanam Selanjutnya aku kumpulin disini Biar nyirapnya lebih seret Oke Terus Udah deh Ini ada tambahan Rak-rak kayak gini Biar rapi Nanti aku mau beli Soalnya kecil amat Capek Coba capek Ngadain kayak gini Seharian Seharian Ini udah 12.30 Sekarang kayak Aku pengen Ini udah lepek Jadi kayak Aku mau mandi dulu Dulu Habis itu mau siap-siap Bikin Lunch Agak telat sih Cuman yaudahlah ya Kita 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 apa sayang Makannya gak teratur juga ya Iya bebas Jadi sekarang aku mau mandi dulu guys Oke Sayang Udah mandi belum? Belum Ini aku lagi ngambil anduk sama Apa ini namanya? Bedrop Bedrop Aku mau sebelum mandi Tapi aku mau luluran dulu sayang Luluran? Gak lupa kan? Iya Gak apa-apa lah Bi Yang penting kamu cantik terus Oke Ini aku udah pake bando Karena aku mau luluran Biar gak menggabu By the way Aku hari ini mau luluran pake si Scarlet Banji Scrub Yang romansa Ini udah Box ke 2 Ketiga gitu Jadi ini baru Aku rajin Sangat rajin luluran guys Karena Apa namanya Kulit aku tuh Banyak Daki Ya Maksudnya aku kan suka berkebun Suka Apa namanya Olahraga Olahraga Keringatan sebagainya Jadi aku suka Tapi ini gak mau sering-sering ya At least seminggu Aku disini aja duduk ya Gak lupa ya Namanya ini kapal mandi ya Maksudnya aku duduk di bawah Apa namanya Seminggu at least Satu dua kali lah Kalo lagi rajin ya dua kali Kalo lagi rajin ya dua kali Kalo lagi tiap hari lah ya Dua kali Eh kalo lagi rajin ya dua kali Apa sih luluran apa sih Ini dari Scarlet Ini juga kamu suka pake Tau kalo kamu aku lulurin Jadi ini Ini Ya kayak luluran biasa sih sebenernya Aku sekalian kayak gini dulu Bisa sih aku seluruh badan langsung Cuman aku mau nunjukin ke kalian Biar sekalian sharing Jadi ini Kulit kita kering Baru kita pakein Ini lembut ya Scrubnya jadi Maksudnya gak sekasar Sampai sakit gitu Scrubnya ya Iya Tapi tetep ya Kayak maksudnya ya Ada gerinjel-gerinjel lagi Itu tetep ada Tuh Cuman gak sakit Kan ini yang gunanya Untuk mengangkat sel kulit mati kan Ini tuh sekali pemakaian Udah langsung berasa lembutnya Lembut banget kalo abis luluran tuh Biasanya That's why aku suka Kan kalo kita gagal suami Jadinya Lembut ya sayang Makin betah deh kalo melukin kamu Sambil luas-luas kamu Gitu kan Biasanya aku kan seluruh badannya Cuman aku mau tunjukin ke kalian Jadi aku bilas dulu dikit Biar bisa keliatan hasilnya ya Biasanya aku kan seluruh badan Cuman ini aku mau tunjukin ke kalian Jadi aku bilas dulu dikit Biar bisa keliatan hasilnya ya Aku andukin dulu Kalau mau kulit Kalo sama kulit tuh kita harus gentle guys Jadi pelan Nah ini kenyal Mau pegang deh, lembut nggak? Oh iyalah Bedain sama tangan kamu deh Luluran Abis ini aku luluran juga ya Nah aku sekarang mau seluruh badan Jadi sebentar aku mau seluruh badan Kalian nggak mungkin bisa lihat dong Aku boleh lihat Pokoknya aku mau pake si Body scrub ini ke seluruh badan Terus aku mau langsung mandi Jadi Jangan lupa Bye 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 Iket dong Iket dong Nggak boleh Hai aku udah selesai mau mandi Tapi aku mau nunjukin ke kalian juga Ini sesuatu Body care routine aku juga Nih aku tuh kalo mandi Pake brightening shower scrubnya Scarlett juga Jadi selain pake scrubnya yang romansa Aku pake ini Dan dia ini enaknya Aku pake yang pomek Karena wanginya sweet Yang warna ungu ini Dan yang aku suka adalah Ini tuh tipenya kan shower scrub Jadi ada butiran-butiran halusnya Kalian lihat ya Tuh Ada butiran halusnya Jadi maksimal banget Mengangkat kotoran Apalagi kan tadi aku abis main tanah-tanah juga Banyak kotoran-kotoran yang membandel gitu kan Jadi ini pas banget Aku cuman boleh lihat Ini sabunnya Tadi aku udah mandi Nggak mungkin mandi dua kali Nah sebenernya yang paling favorit aku itu adalah yang ini Tapi kalo aku lagi pengen yang wanginya lebih fresh gitu Aku selalu standby juga yang mango Nih Pake warna kuning Sama dia tipenya Dan dia juga mengandung glutathione sama vitamin E Jadi Selain wangi Sekalian wanginya tahan lama Dia ini juga bagus buat kesehatan kulit Jadi kayak kulit kita tuh jadi lembab Cerah Tuh Nah sekarang kayaknya aku mau lanjut masak Masak Jadi Aku mau masakin Fendi sesuatu Kita lihat mau masak apa ya Siang ini mau masak nasi goreng Guys kalo udah Kepet Laper Nebut Maling bener udah nasi goreng aja Gak ribet Nasi goreng Sosis Cepet Laper di hari ini dia yang masak Tadinya aku mau masak Cuman Karena nasi goreng dia itu the best guys Jadi Akhirnya dia yang masak Oke Oke Sekarang Tunggu matem Kita makan Bye Sudah jadi Nih lihat porsi Stella Maper banget Maper banget Baik banget sih aku Kamu nih Yang pasti harus pake bawang goreng Iya Gak kuat Oh Ini doang ya Kom Cuman Tunggu Goreng goreng is the best guys Ini mesti saib namun yah Kasia Ini kalo nasi goreng Fendi aku makanya segini Mantap ya Baik banget gak tapi gapapa nasinya tetep nasi bak mati nih dia mau juga no! selamat makan! habis guys makan sendiri-sendiri sambil nonton sendiri-sendiri kurang jadi malu sudah kenyang guys berat lagi nih anyway hujan aku jadik banget hujan pas banget ya kita udah selesai semuanya pokoknya tadi pas kita kelar hujan ini ga lama jadi ini waktunya buat bobo siang jadi sia-sia kita nyirem tanaman awam nyiremnya lagi ada yang ga kena juga ya iya yaudah guys kalau begitu kita mau nyantai-nyantai udah capek seharian dari pagi tadi beraktifitas aku mau nonton oh iya dia mau nyantai boleh boleh yaudah see you guys di vlog selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, di share juga ya bye guys bye Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, 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 subscribe.